Sementara dibangun di lokasi rumah ibu-ibu-ibu Jasa pengobatan alternatif Ida Dayak pelakangan semakin diminati oleh masyarakat. Untuk memfasilitasi pasien, ia pun membangun penginapan di dekat rumahnya, di Kabupaten Pasir, Kalimantan Tebor. Penginapan ini diperuntukkan bagi pasien yang berasal dari luar kota. Beginilah perkembangan terkini pembangunan penginapan untuk pasien Ida Dayak. Rencananya bangunan itu akan dibuat bertingkat agar bisa menampung banyak pasien. Penginapan itu dibangun persis di samping rumah Ida Dayak. Namun rumah itu sekarang jarang dihuni karena ditinggal pemiliknya berjualan minyak urut ke berbagai daerah. Menurut anak Ida Dayak, Herman, ibunya pulang ke rumah hanya untuk sekadar istirahat, kemudian perangkat lagi. Jika dihitung, Ida Dayak sudah 2 tahun lebih belum pulang ke rumah. Ada pun lokasi rumah Ida Dayak berada di desa Pasir Pelengkong, sekitar 10 km dari ibu kota Kabupaten Pasir. Atau jika perangkat dari IKN Nusantara, hanya membutuhkan waktu tempuh 4 jam menggunakan mobil. Dengan dibangunnya penginapan ini, Ida Dayak dapat melayani pasien tanpa harus berpindah-pindah. Namun perempuan berusia 51 tahun itu memastikan bahwa pengobatan alternatifnya gratis. Ia hanya menjual minyak urut rajikanya seharga Rp50.000 per botol. Selamat sore Tribunar, saya sekarang berada di desa Pasir Belengkong, kecamatan Pasir Belengkong, kebupaten Pasir, Kalimantan Timur. Nah, di mana saat ini saya berada di rumah Ibu Ida Dayak, yang belakang ini viral di sosial media Tribunar. Nah, kita akan mengecek kondisi rumah Ibu Ida Dayak yang ada di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Nah, dari penjelasan anaknya ini Tribunar, Ibu Ida Dayak ini menempati rumah trans ya. Nah, inilah kondisi rumahnya ya, Tribunar. Dan untuk yang di sebelahnya ini juga Tribunar, sementara dibangun di lokasi rumah Ibu Ida Dayak yang disiapkan nantinya. Sebagai penginapan, saat Ibu Ida Dayak kembali ke Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Ini sementara dalam tahap pembangunan niat Tribunar. Dan pemuparan dari anaknya tadi, Tribunar saya bawa rumah Ida Dayak ini juga sudah dipotong. Dan kemudian yang di sebelahnya ini dijadikan sebagai tempat penginapan ya, Tribunar. Kita lihat kondisi di belakang rumahnya juga ya, Tribunar. Nah, ini tampak keseluruhannya Tribunar untuk rumah Ibu Ida Dayak. Nah, untuk yang di sebelahnya ini Tribunar merupakan rumah anak dari Ibu Ida Dayak sendiri. Nah, anaknya ini Tribunar sementara membangun penginapan. Sebagaimana permintaan dari Ibu Ida Dayak sendiri ketika nantinya pulang akan digunakan sebagai tempat penginapan bagi para pasien yang ingin berobat ke Ibu Ida Dayak Tribunar. Nah, untuk kondisi bangunan yang akan dibangun ini, Tribunar akan dibangun sebanyak 10 kamar. Dan sementara yang proses pengerjaan itu di lantai bagian bawah ya, Tribunar. Sebanyak 5 kamar dan untuk lantai keduanya nanti juga akan dibangun 5 kamar Tribunar. Oke, sekian Tribunar laporan dari Wartawan Tribun Kaltim Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.